Pemirsa Polres Metro Jakarta Timur menangkap seorang wanita yang menyebarkan video hoax tentang virus corona hingga viral di media sosial di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Timur. Pelaku mengaku tidak menyadari perbuatannya akan menimbulkan kepanikan di masyarakat. Dalam video yang viral di media sosial yang disebarkan oleh seorang wanita di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Timur, wanita tersebut mengatakan bahwa ada salah satu warga yang diduga terindikasi virus corona dan dibawa masuk ke dalam ambulans. Namun video ini tidaklah benar alias hoax. Polres Metro Jakarta Timur telah menangkap pelaku penyebaran berita bohong itu seorang wanita berinisial AS berusia 21 tahun. Menurut keterangan Kapolres Jakarta Timur, aksinya tersebut spontan dilakukan dan tidak menyadari bahwa akan menimbulkan kepanikan di masyarakat. Selain itu pelaku juga menangis saat mengucapkan permintaan maaf. Yang bersangkutan hanya respon langsung saja menyimpulkan sesuatu yang dia tidak tahu dan langsung menyerbarkan tanpa mengecek kebenarannya dulu. Yang bersangkutan adalah salah satu karyawan di salah satu kontor di pusat proses similitan. Dari tangan pelaku petugas mencinta satu buah telepon seluler. Guda mempertanggungjawabkan perbuatannya pelaku dijerat pasal 14 dan 15 tentang Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Dari Jakarta, Rio Manik, INews melaporkan.